Terima kasih teman-teman semuanya, dan Mas Cacai dan juga teman-teman dari Baj8. Kita ingin mendemokan untuk PLBI 2 terkait Desmort e-commerce di kelompok P. Dari ada Mas Ari, ada Mas Hanif, saya sendiri, Mas Aryo, dan juga Mas Jamal. Di sini table of content-nya kita sebenarnya secara overall ada tiga. Pertama kita ada vision and KPI. Ini memberikan picture dari kompani kita seperti apa. Terus yang kedua ada problem and persona. Di sini kita melihat helicopter view. Untuk apa sih sebenarnya yang harus kita tackle isunya. Yang ketiga ada solution. Ini adalah oasis of our problem. Untuk vision, di sini kita membuat sendiri. Kita berasumsi bahwa ini adalah sebuah e-commerce yang mempunyai visi untuk menjadi e-commerce yang terpercaya. Dan juga memberikan quality yang terbaik untuk customer service-nya. Dan juga menyambungkan teknologi dengan customer with seller. Di sini ada problem statement. Company X adalah untuk aiming to gain at least 10% market share and increasing their active user in Indonesia through data-driven approach. Ini yang kami tangkap untuk problem statement-nya. Jadi kita membuat problem statement ini untuk bisa menjadi kompas apa-apa saja yang harus kita solve. Terus kalau misalnya kita turunkan lagi dari problem yang di atas, kita melihat ada tiga sebenarnya yang bisa kita improve. Yaitu pertama ada di sales related dengan product delivery dan juga net promoter score. Yang kedua ada marketing related with RFM, persona, and generate. Yang ketiga ada business development, yaitu terkait dengan fitur yang ditampilkan oleh product. Di sini kita juga melihat personanya. Di sini ada C-level dengan daily activity, misalnya tax schedule, dan juga hanya bisa melihat dashboardnya sekitar 10-15 menit per day. Jadi, mengapa mereka important untuk manage business activity in their company and deciding the direction or roadmap based on the data. Selanjutnya, kita ada yang di bawahnya dari C-level, yaitu manager level. Di mana sama-sama tax schedule, tapi mereka bisa meluangkan waktunya lebih banyak, 30-40 menit per day untuk melihat data tersebut. Mengapa mereka important? Karena mereka menganalisis data dan juga mempropos idea untuk menciptakan dan juga explanation about business condition kepada C-level. Selanjutnya, yang terakhir ada staff di mana, dan aktivitasnya ya moderate schedule, tidak terlalu tax schedule, tapi bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk melihat dashboard. Mengapa mereka important adalah karena dari grassroot ini, dari level staff ini, dapat muncul idea-idea yang mungkin tidak tercapture oleh para managerial ataupun C-level secara overall. Maka dari itu kita mempropos targeting bahwa harus ada level staff-nya yang untuk melihat data tersebut. Lalu, kita memberikan solusinya. Pertama, membuat dashboard untuk menjadi kompas of our business. Terus, yang kedua ada data yang dihasilkan adalah meliputi tiga fungsi bisnis di dalam e-commerce. Yang ketiga, ada dashboard ini harus memberikan bisnis metrik yang relevan dengan setiap bisnisnya. Yang keempat, ada memberikan insight untuk pembacanya. Dan ini juga one-on-one method of our product dashboard. Di sini ada user journey, karena kita di sini tidak berpikiran bahwa akan login. Jadi, kita berasumsikan bahwa dashboard sudah ada di satu e-commerce tersebut. Jadi, kita langsung buka saja dashboard-nya. Terus, juga ada main page. Nah, kalau misalnya di sini ada pilihan. Kalau misalnya mau lihat summary report, kita open dashboard summary report. Summary report ini adalah dashboard yang ditujukan untuk C-level. Jadi, sudah ada gambaran besar di sana. Terus, kalau misalnya tidak, kita bisa balik ke main page-nya lagi. Nah, kita bisa ada pilihan dari sales, marketing, sampai juga bisnis def. Seperti itu. Nah, di sini ada Lofi versus Hi-Fi-nya. Nah, ini adalah wireframe-nya. Ada beberapa bisnis metrik yang perlu kita tampilkan. Terus, juga di sini ada harapannya seperti apa sih Hi-Fi-nya atau produk jadinya. Nah, untuk dashboard-nya, ini mungkin aku mau kasih disclaimer, karena mungkin beberapa view tidak bisa terlihat. Ini menjadi MVP ya. Mungkin saya coba buka untuk link-nya. Oke, dashboard-nya sudah terlihatkah teman-teman semua? Sudah, sudah. Sudah ya. Thank you, Mas. Nah, di sini kita mengambil result. Di sini adalah, kita melihat bahwa ada beberapa bisnis metrik yang penting yang ditampilkan pada saat awal-awal ya. Di sini kita ada total sales, di mana ini menggambarkan bahwa volume sales kita selama beberapa tahun ya. Jadi, ada pemandingannya. Jadi, bisa dilihat nih bahwa, oh, trend kita sebenarnya baik apa? Enggak sih. Atau misalnya di sini tuh perlu ada taking action enggak sih? Nah, selanjutnya, di sini ada NPS atau Net Promoter Score. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa kita tahu value dari customer itu sangat penting. Maka, tanggapan dari customer atau feedback dari customer itu dapat menggambarkan keadaan bisnis kita dibandingkan dengan yang lain. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa, oh, customer satisfaction nih dengan service kita bawa. Nah, dari situ mungkin kita bisa melangkah lagi untuk develop yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada Churn Rate. Perlu saya kasih informasi bahwa Churn Rate di sini diambil dari resensi, di mana kita melihat di sini bahwa e-commerce dengan kemungkinan produknya itu adalah daily, kita mengambil bahwa user-user yang resensinya di atas 45 hari, di mana sudah satu bulan lebih, itu kita anggap Churn Rate. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, tiap bulannya nih ternyata secara slightly itu bisa turun terus. Nah, di sini kita perlu lihat nih, dari sini bisa kita ambil e-set apa aja untuk bisnis kita. Selanjutnya ada audience generation. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah segmentation dari beberapa generasi, kayak Gen X, Millennial, Babymour, dan juga Gen Z. Selanjutnya, ini dari marketing. Selanjutnya ada di landing page, conversion rate. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada tim bis dev yang perlu untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan development feature or something. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata tidak terlalu signifikan dari old page, dan juga dibagi dengan misalnya new page. Nah, mungkin yang pengen saya tambahkan untuk conversion name. Nah, kalau misalnya, mungkin ini kan datanya tidak nyatu ya, tapi kalau misalnya ini datanya bisa menjadi satu, ini bisa menjadi key takeaways untuk tim marketing, di mana di sini bisa terlihat, oh, jam-jam mana sih yang peak untuk mereka melakukan conversion. Dari situ kita bisa melakukan insight, memberikan sales advertisement, atau misalnya marketing, atau misalnya performance ads, untuk di waktu-waktu yang memiliki conversion rate cukup lumayan tinggi. Selanjutnya di sini ada dashboard sales. Di sini, seperti biasa, kita ada produk kategorinya. Apa saja sih yang ada di produk kategorinya? Terus juga di sini juga sama ya, tadi seperti monthly sales, ini per bulannya itu seperti apa. Terus juga di sini mungkin ada tempat mana yang memberikan sales yang terbaik. Terus juga di sini juga ada NPS. Nah, di sini ada business metric yang kemungkinan agak sedikit lain ya, daripada teman-teman yang sudah di presentasi. Kita ada ETA versus ATA. ETA versus ATA itu adalah estimated time arrival versus actual time arrival, di mana kita sebagai e-commerce pasti pernah memberikan estimasi time. Oh, bahwa pengiriman ini akan sampai selama dua hari. Nah, dan juga kita juga pasti punya data untuk sebenarnya aktualnya itu berapa lama sih? Nah, mengapa kita penting untuk menampilkannya? Karena kita mengetahui bahwa kita menimbang bahwa pengiriman yang cepat itu mempengaruhi satisfaction service dari kita. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh, ternyata dari ETA versus ATA ini ternyata SLA yang kita sampaikan ke customer atau prediction yang kita berikan ke customer itu tidak sejalan. Karena misalnya di sini ada yang lebih lama atau misalnya yang berbeda dengan yang diberikan. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan bisnis adalah kita membuat service level agreement kepada pihak terparti misalnya logistik untuk memberikan, oke, bisa diberikan data yang lebih aktual atau misalnya, oke, bisa diberikan measure yang lebih pas untuk pengiriman di setiap region-region kotanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada di marketing. Di sini gambaran minim saja. Sebenarnya di sini ada change rate-nya. Berapa sesuai yang tadi saya bilang ada di lebih dari 45 hari ya. Di sini ada audience generation-nya, terus juga conference rate-nya. Sebenarnya ini ada berapa. Di sini juga ada audience marital status dan juga audience education. Di sini kita bisa lihat bahwa kita banyak nih yang sudah graduation dan juga master dan juga PhD. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ada di BISDEV. Nah, ini sama ya. Tadi BISDEV itu sudah tergambar semuanya sebenarnya. Kalau misalnya dilihat dari conversion page-nya itu tidak terlalu signifikan dari new page-nya. Terus juga dari conversion time-nya juga bisa kita lihat untuk mengambil advertisement untuk placing ads untuk type-in-nya. Mungkin ini gambaran secara singkat, tapi sisanya ada di materi. Sebentar. Oke, saya balik ke sini. Ini ada beberapa key takeaways-nya. Sebenarnya karena kita berasumsi bahwa ini akan disampaikan ke C-level, maka kita tidak terlalu banyak untuk membahas soal teknikal. Jadi, kita memberikan apa sih bisnis yang bisa kita berikan insight kepada C-levelnya. Di sini ada beberapa total gambaran. Kita asum bahwa sales volume increase dari tahun 2017 ke tahun 2018. Nah, ini yang sudah saya sampaikan bahwa ini ada NPS. hampir sekitar 70% dari customer kita itu merasakan satisfied. Data ini dapat dari mana? Kita mengambil dari NPS score yang nomor 4 dan 5. Jadi, yang 1 sampai 3 itu kalau misalnya di level NPS mungkin tidak bisa merekomendasikan. Tapi kalau misalnya 4 sampai 5, kita masih anggap bahwa user tersebut adalah satisfied. Nah, ini ada bisnis takeaway-nya. Kita bisa memberikan SLA yang kita berikan ke customer itu tidak achieve. Bisa kita review dari sisi logistiknya, ataupun juga kita bisa memberikan informasi yang lebih aktual kepada customer. Nah, di sini juga ada chain rate. Kita bisa lihat bahwa chain rate yang lumayan banyak itu ada di Genzit. Dan kalau lihat secara overall, bahwa chain rate dari aplikasi ini memang stabil untuk naik. Nah, di sini ada persona-nya. Gimana? Maksud persona mostly have some higher degree than basic. Dan juga untuk Genzit as the highest master degree in population. Di sini ada untuk yang product. Kita melihat bahwa top product kita sebenarnya itu dari yang data marketing itu adalah wines. Nah, di sini kita bisa memberikan informasi bahwa, oh ya, oh yaudah. Kita punya value untuk menjual a wines. Nah, itu bisa membuat pivoting. Pivoting kita bisa membuat branding bahwa, oke, kalau Anda seller mempunyai product wines, bisa-bisa di-store ke kita karena kita mempunyai conversion rate yang lebih tinggi. Nah, untuk performance S-nya, rata-rata kita lihat bahwa turun ya. Kita tidak melihat ada yang menaik, cuma ada satu-dua saja yang naik. Dan juga conversion rate turun, hampir semuanya turun ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa pembelian, tingkat rasanya pembelian itu selalu turun ya. Dan juga inline dengan conversion ratio-nya. Nah, ini mungkin bisa jadi dilihat bahwa, oh ternyata mungkin memang ada beberapa efek major, jadi misalnya ada keadaan kondisi bisnisnya tidak baik, atau ekonomi globalnya tidak terlalu baik, maka rata-rata user itu mengalami penurunan untuk pembeliannya. Nah, di sini ada EB test. Nah, di sini EB test, ini kita melihat bahwa mana yang yusteris ranting control dan mana yang treatment itu secara overall sama ya. Maksudnya tidak terlalu signifikan. Dan juga kalau misalnya kita p-value-nya dengan data yang diberikan melalui end sample-nya, end sample-nya, aku lupa, sekitar 200 ribu ya, itu menghasilkan p-value-nya dengan 0,2 di mana, kalau misalnya kita tarik hipotesisnya, H0-nya, bahwa si H1-nya itu akan menghasilkan signifikan, maka ini tidak benar ya. Gitu. Oke, secara overall itu saja. Mungkin ada lanjut ke sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari timnya Mas Ari, Mas Babas, Mas Jamal, sama Mas Hanif. Applause dulu ya buat tim. Ya, dashboard-nya sudah menarik. Tadi penjelasannya juga bagus. Dan key takeaways-nya juga sudah cukup lengkap. Dan di sini yuk kita langsung buka sesi tanya job. Silahkan ke teman-teman bagi yang merasa penasaran terkait hasil proyeknya tim P. Boleh kalau mau nanya. Silahkan. Halo, Mas. Oke. Kedengeran ya, Mas? Mau tanya? Halo, Mas. Oke. Halo, Mas Babas. Mau tanya? Mungkin terkait tim frame-nya dulu tadi, saya melihat kayak ada perbedaan tim frame yang antara sales sama penentuan segmentasi tadi ya. Tadi yang segmentasi itu ada yang 2012 sampai 2014. Terus sales itu kan datanya tadi kayaknya 16 atau 17 sampai 18 ya. Nah, itu kenapa ada perbedaan tim frame ya? Karena kan kalau misalnya mungkin mau ngambil key takeaways yang sama, mungkin data source-nya juga harus sama ya terkait tim frame. Kayak gitu sih, Mas. Mungkin yang pertama itu dulu. Oke. mungkin dari Mas Ari atau Mas Jamal bisa dibantu. ini, ya coba tolong balik ke slide-nya. Tadi bagian mana, Mas Rizky? Tolong dikasih tunjukkan. Nah, misalnya yang ini, Mas. Nah, tadi yang performance. Sorry. Nah, ini. Terus yang produk. Nah, misalnya yang produk kan 2012 sampai 2014. Terus kalau misalnya yang sales. Coba lihat deh, Mas. Gimana? Nah, ini kan 16 sampai 18. Ini kan delivery ya. Kalau yang sales. Nah, ini juga kan. Tadi kan dari tahun berapa, Mas, yang sales? 17 sampai 18 ya. Nah, maksudnya tadi ini time frame-nya 17 sampai 18. Terus juga produknya juga tadi kan 12 sampai 14. Maksudnya itu kan ada perbedaan waktu. Mungkin kalau misalnya produknya itu sama juga di tahun 2017 sampai 2018. Bisa juga ada perbedaan juga kayak gitu. Maksudnya kenapa ada perbedaan time frame ini? Saya ingat saya malah. Kok jadi ada beda tahun? Saya juga baru nggak. Kalau dari... Sebentar. Double check ya. Itu data saya lulus kan? Oke. Lulus versus... Iya, sales-nya memang 2017 ya. Terus tadi data satunya itu yang grouping ya. Kebetulan kalau yang grouping itu saya ngerjain. Coba saya double check ya sebentar. Marketing. Saya... Itu benar, Mas. Jadi misalnya kalau tip apa namanya? Pertanyaan benar. Jadi kalau misalnya memang time frame yang nggak sama memang harusnya nggak dihubungkan. Cuma saya terus terang, saya borongnya sekarang. Jadi mohon maaf untuk itu. Saya harus double check terkait dengan hal ini. Harusnya barangnya sama ya. Soalnya pas saya rank link itu, saya ikat sama user ID. Bukan. Sama... Iya, sama user ID ya. Kalau nggak salah. Jadi harusnya nyambung. Kita harus cek ya, Mas ya. Itu pertanyaannya saya nggak bisa jawab. Mungkin ada next-nya. Oke. Mungkin yang kedua, yang ini, Mas. Terkait ETA versus ATA. Cuma mau lihat sebentar. Iya, iya. Coba tolong di... Itu juga sebenarnya ada catatan itu. Iya. Ini kan sebenarnya penting juga yang untuk e-commerce terkait delivery pengiriman. Cuma mungkin next-nya, kalau dari saya, opini pribadi mungkin bisa dilihat per region juga. Karena delivery time per region itu juga bisa mempengaruhi terkait kurir dan juga daerahnya juga. Jadi mungkin SLA tadi yang disebutkan, Mas Babas, juga bisa berbeda-beda tiap per region dan juga berbeda tiap kurir sih. Mungkin not itu aja sih, Mas. Nah, itu saya udah coba cek sih, Mas, region itu. Jadi waktu itu saya cek per city. Apakah tiap city itu ada trennya semakin jauh dari posisi. Jadi saya ambil yang kota paling jauh dari Brazil. Jadi antara, jadi saya asum saya gini. Kalau seller sama customer yang terberjauhan, kotanya nggak sama, maka pengiriman akan terlambat. Jadi yang saya lakukan, saya grouping berdasarkan kota yang sama versus berdasarkan kota yang berbeda antara seller sama customer. Itu nggak ada perbedaan. Jadi itu udah kita cek, memang nggak ada perbedaan signifikan. Jadi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan delivery-nya ini terlambat. Apakah dari sisi informasi customer-nya tidak lengkap, salah misalnya, atau barangnya sendiri misalnya emang terbatas di region itu misalnya. Jadi kita butuh insight lain mungkin ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan itu. Oke, I see. Oke, thank you ya, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih dari Mas Rizky. Oke, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Silahkan, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Nggak ada yang ingin bertanya ya. Oke, yaudah. Kalau kayak gitu, paling dari aku ini, Mas Ari, Mas Bebas, sama Mas Jamal. Ada Mas Hanif juga ya. Oke, silahkan. Oke, ya. Paling aku komentar aja. Mungkin yang pertama yang dari si level itu, tadi kan dikasih grafik tentang churn rate gitu ya. Nah, artinya ya, si level tahu kalau user ini tuh churn dari waktu ke waktu gitu. Mungkin ada baiknya juga bisa ditampilin, sebenarnya ada user yang baru lagi nggak dari waktu ke waktu, atau yang reactivate gitu loh ya. Mungkin user-nya sudah lama nggak aktif, tiba-tiba aktif lagi gitu. Jadi, untuk ngasih gambaran juga, selain ada yang turun, ternyata masih ada nih yang berpotensi untuk naik gitu ya. Nah, itu bisa juga ditampilkan mungkin ya, yang kayak dulu waktu kita belajar di kelas itu, ada low subscription sama new subscription, bentuk kayak gitu juga nggak masalah gitu. Nah, paling itu. Terus, sama yang terakhir yang dari itu sih, yang dari FB Testing itu, lagi-lagi kalau kita pengen biar tim BD bisa enak dalam menentukan gitu ya, terus bisa memantau juga mungkin bisa dikasih asumsi-asumsi yang dipakai gitu ya. Kalau tadi sudah bagus ditampilkannya di slide ya, untuk asumsi-asumsinya, tapi kalau di dashboard mungkin bisa dikasih gambaran aja gitu. Kayak apa summary, kayak seperti timnya Mbak Sarah yang sebelumnya ya. dia itu alphanya berapa, powernya itu berapa gitu. Terus bisa ditampilkan juga, yang paling penting kan, untuk melihat perubahan efek sekian, itu butuh jumlah sampel berapa gitu ya. Setidaknya tim BD tahu jumlah sampel yang ada sekarang itu sudah sesuai dengan minimal sampel yang dibutuhkan untuk melihat efek tersebut atau nggak. Kalau misalkan belum, nanti kadang-kadang kita bisa terjebak ke masalah picking yang biasa dilakukan sama orang yang ngelakuin eksperimentasi ini ya. Jadi kayak sampelnya 4.000 yang harusnya dipakai gitu. Tapi 200 sudah kelihatan ada perubahan signifikan, langsung diputuskan gitu. Oke, kita harus pakai yang baru. Padahal itu nggak ya, karena kita harus nunggu dulu sampai jumlah sampel yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Paling gitu sih, komentar dari aku ya. Tapi overall mantap, untuk dashboardnya sudah sesuai dengan tujuannya dan aku suka gaya minimalisnya. Oke, paling itu dari aku. Saya nanya dong, boleh nggak? Ini waktu ngejain A-B testing itu kan kita pakai, kita nggak dikasih tahu apa, power, apa, resultnya minta berapa ya untuk dapetin power sekian misalnya, kayak di tugas latihan itu. Itu tentuin sendiri ya? Iya, biasanya itu dilakukan sendiri sama orang yang ngelakuin eksperimentasi, Mas Ari. Oke, oke. Siap, siap. Kalau ceritanya kadang pertama bisa dimulai dari 80% dulu yang powernya gitu ya, dengan confidence levelnya 95, tapi seiring berjalan waktu kadang, oh ditingkatin tuh, powernya coba kita tinggiin, sama confidence levelnya juga coba kita tinggiin lagi gitu. Ya, yang penting bisa ngasih sinyal seperti itu ya ke tim BD. Oke, sip. Oke, sekali lagi big applause buat tim G ya. Oke. Oke.